Overthinking itu kalau mikirnya kebablasan. Kebablasan itu bisa kebablasan ke depan, bisa kebablasan ke belakang. Contoh misalnya kebablasan ke belakang itu, sesuatu yang sudah terjadi masih dinyet-inyet terus. Omongan tetangga. Misalnya seminggu yang lalu, dibilangin bahwa asam lambung bisa bikin meninggal. Itu kepikir terus sampai hari ini, saat ini. Atau kejadian waktu puluh hatinya sakit. Terus sampai dibawa ke UGD. Padahal bukan sesuatu yang fatal, tetapi karena rasa nyerinya tidak tertahankan, kejadian yang sudah berlalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu itu masih dipikirin terus. Itu overthinking belakang. Kalau overthinking belakang itu dilakukan terus-menerus, bisa kayak mobil mundur terus akhirnya nabak dinding. Kalau overthinking yang kedua itu overthinking ke depan. Terlalu mikirin masa depan. Terlalu mikirin masa depan yang tidak pernah ada orang tahu. Ya, ibarat pesawat landing. Kalau ke bablasan, ya nabrak atau masuk ke dano. Nah, misalnya mikirin ke depan itu gimana nanti kalau kesehatanku memburuk. Bagaimana nanti nasib anak-anakku? Besok aku masih bangun pagi enggak ya? Masih dibeli nafas enggak ya? Itu namanya overthinking ke depan. Dan hal-hal yang fatal akan selalu terbayang-bayang terus. Akhirnya orang yang overthinking itu menjadi lelah. Padahal enggak ngerisain apa-apa, apapun. Mager, tapi merasa lelah hidupnya. Makanya itu, kalau memang overthinking itu sering terjadi pada kita, piat yang dilakukan pertama itu, stop. Katakan stop. Mungkin bisa dengan tepuk. Stop. Ketika sudah kita menepuk tangan kita, kita akan sadari apa yang kita lakukan hari ini. Misalnya sedang masak. Ya, balik lagi pikirannya ke penggorengan. Wah, ada masak yang enak. Jangan sampai gosong. Banyak orang yang overthinking itu masakannya sering gosong. Terus sadari, aku sedang ngapain. Aku sebaiknya tenang, setil kalem. Terus kalau itu belum berhasil, lakukan teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1. 5. 5 barang yang bisa kita pandang. Misalnya lampu, patung, daun, pelang, roda. 5. Atau 4, yang keempat. Apa yang bisa kita pegang? Kaca, binding, patung, jempol, tong. Lalu yang ketiga, 3 hal yang bisa kita dengar. Suara motor, suara adan, suara anak kita. Lalu yang kedua, 2 hal yang bisa kita cium. Bau parfum, bau masakan kita. Itu membuat kesedaran kita beralih ke masa sekarang. Lalu yang terakhir, supaya mantap, 1 hal yang bisa kita cicipin. Supaya perhatian kita kembali ke masa sekarang. Misalnya, apa yang bisa kita cicipin. Misalnya kopi kita ini. Sambil narik nafas dalam. Dengan begitu, kesedaran kita akan kembali pada hari ini. Sekarang ini, jadi kita kembali sadar sesadar-sadarnya. Itu namanya mindfulness. Dengan begitu, kita akan berlatih supaya kita tidak mudah overthinking dan tidak jatuh dalam gangguan kecemasan. Karena ketika orang cemas, overthinking itu, jiwanya itu pergi ke masa lalu atau masa depan. Berarti tidak memeluk kenyataan. Menyembuhkan overthinking dengan gangguan anxiety itu dengan memeluk kenyataan hari ini. Otomatis dengan perasaan bersyukur bahwa hari ini aku masih diberikan oksigen gratis. Masih diberikan anak-anak yang baik. Dan masih diberikan kesempatan hidup yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!